Halo teman-teman semua dan selamat datang di MaxMew channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk melakukan setting save location new project secara default sehingga kita tidak perlu lagi mengatur tempat penyimpanan dari project yang kita buat di dalam CapCut PC. Gimana caranya? Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Pertama teman-teman buka dulu CapCut dan teman-teman silahkan pergi ke bagian atas pojok kanan yaitu setting. Kita klik untuk settingnya dan kita pilih setting dan disini teman-teman silahkan pilih bagian project. Nah untuk save to nya silahkan teman-teman ubah terlebih dahulu ke tempat yang teman-teman inginkan. Misalkan kita pilih disini dan teman-teman silahkan pilih misalkan folder yang teman-teman inginkan. Dan jika sudah teman-teman silahkan pilih select folder. Dan disini untuk cache manajemennya silahkan teman-teman pilih apakah teman-teman ingin menghapusnya secara manual atau membiarkan CapCut melakukan otomatis delete case dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika teman-teman ingin menghapus secara manual silahkan teman-teman pilih yang bagian atas. Sehingga nanti teman-teman tidak akan mengalami penghilangan atau penghapusan cache secara otomatis. Dan teman-teman harus melakukannya secara manual. Dan jika teman-teman pilih yang auto delete case. Teman-teman akan menghapusnya secara otomatis dengan waktu yang ditentukan. Seperti yang ada di bagian sini yaitu 30 hari. Nah teman-teman juga bisa mengubahnya untuk waktunya yang paling kecil yaitu 15 hari dan yang paling lama sekitar 90 hari. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan disini untuk cache size teman-teman bisa lihat penggunaan dari cache yang sudah kita buat. Dan jika teman-teman ingin menghapusnya silahkan teman-teman pilih yang gambar tong sampah. Kita klik dan kita pilih ok. Dan setelah itu teman-teman silahkan save. Maka teman-teman sudah mengubah default location atau tempat penyimpanan project CapCard kalian di CapCard PC. Oke jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya. Jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe Max Mew Channel. Karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.